Bayangkan seorang wanita dengan rambut yang terdiri dari ular hidup, dan tatapan matanya bisa mengubah siapapun menjadi batu. Makhluk ini sangat terkenal dan sering diangkat dalam film Aup Video Game. Makhluk ini bernama Medusa, salah satu gorgon yang terkenal dari mitologi Yunani. Halo semuanya, selamat datang di Anbusypedia. Kali ini, kita akan membahas salah satu sosok paling terkenal dan menakutkan dari mitologi Yunani kuno, yaitu Medusa. Medusa adalah salah satu dari tiga gorgon yang terkenal dari mitologi Yunani. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas asal-usul Medusa, bagaimana dia berubah menjadi makhluk yang menakutkan, serta perannya dalam mitologi. Kita juga akan melihat bagaimana kisah Medusa mempengaruhi budaya dan cerita-cerita modern. Yuk, kita kenali lebih dekat. Jadi, siapa sebenarnya Medusa itu? Mari kita mulai dengan asal-usulnya. Medusa adalah salah satu dari tiga gorgon dalam mitologi Yunani, bersama dengan saudara-saudaranya, Steno dan Rial. Namun, berbeda dengan saudara-saudaranya yang abadi, Medusa adalah satu-satunya gorgon yang fana. Medusa awalnya adalah seorang wanita cantik dengan rambut yang indah. Namun, nasibnya berubah ketika dia menarik perhatian Poseidon, dewa laut. Menurut legenda, Poseidon memperkosanya di kuil Athena. Athena, marah karena kuilnya dinodai, mengutuk Medusa dengan mengubah rambutnya menjadi ular hidup dan memberinya tatapan yang bisa mengubah siapapun menjadi batu. Medusa sering digambarkan dengan wajah yang menakutkan, rambut yang terdiri dari ular hidup, dan tatapan yang mematikan. Penampilannya yang mengerikan ini membuatnya menjadi salah satu makhluk paling menakutkan dalam mitologi Yunani. Namun, dibalik penampilannya yang menakutkan, ada cerita tragis tentang seorang wanita yang menjadi korban kutukan. Salah satu cerita paling terkenal yang melibatkan Medusa adalah kisah Perses. Perses adalah seorang pahlawan Yunani yang diberi tugas untuk membunuh Medusa. Dengan bantuan dari dewa-dewa, termasuk Athena dan Hermes, Perses berhasil menemukan Medusa dan memenggal kepalanya. Kepala Medusa kemudian digunakan oleh Perses sebagai senjata, karena tatapannya yang mematikan tetap berfungsi bahkan setelah kematiannya. Medusa tidak hanya dikenal karena penampilannya yang menakutkan, tetapi juga karena perannya dalam berbagai cerita dan legenda. Setelah kematiannya, darah Medusa digunakan untuk berbagai tujuan magis. Darah dari sisi kiri tubuhnya dianggap beracun, sementara darah dari sisi kanan tubuhnya dianggap memiliki kemampuan penyembuhan. Medusa sering muncul dalam seni Yunani kuno, termasuk patung, lukisan, dan mosaik. Salah satu representasi paling terkenal adalah patung kepala Medusa yang ditemukan di Kuil Artemis di Korfu. Dalam seni kuno, Medusa sering digambarkan dalam pose yang menakutkan, menunjukkan kekuatan dan keganasannya. Namun, dalam beberapa representasi modern, Medusa juga digambarkan sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Selain dalam mitologi Yunani, Medusa juga muncul dalam berbagai cerita dan legenda di seluruh dunia. Dalam budaya modern, Medusa sering digunakan sebagai simbol feminisme dan pemberontakan terhadap ketidakadilan. Kisahnya yang tragis dan penampilannya yang menakutkan telah menginspirasi banyak karya seni, sastra, dan film. Fakta menarik tentang Medusa, Medusa sering digunakan sebagai simbol dalam heraldik, melambangkan kekuatan dan keberanian. Dalam beberapa cerita modern, Medusa digambarkan sebagai pahlawan yang berjuang melawan ketidakadilan, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh mitologi Yunani terhadap budaya kita saat ini. Jadi, dari asal-usulnya yang tragis hingga pengaruhnya dalam seni dan budaya modern, Medusa adalah tokoh yang benar-benar luar biasa. Mereka tidak hanya menambah keajaiban dalam cerita-cerita kuno, tetapi juga menginspirasi kita hingga hari ini. Jadi, itulah kisah tentang Medusa, Gorgon yang penuh misteri dan tragedi. Dari asal-usulnya yang tragis hingga perannya dalam berbagai cerita dan legenda, Medusa telah menjadi simbol kekuatan dan ketahanan yang menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Medusa tidak hanya muncul dalam mitologi Yunani, tetapi juga dalam seni dan budaya di seluruh dunia. Mereka sering digambarkan dalam patum, lukisan, dan mosaik, menunjukkan betapa pentingnya makhluk ini dalam budaya kuno. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menikmati cerita tentang Medusa, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.